Seorang konsumen dibantu keponakannya mengamuk di kantor pemasaran penjualan mobil di Jalan Veteran, Pusat Kota Padang. Mereka berusaha menggembok pintu pagar perusahaan tersebut, namun dihalang-halangi satpam dan pegawai perusahaan. Surti Ladiana mengamuk karena pegawai di perusahaan tersebut dianggap tak bertanggung jawab dengan persoalan yang dihadapinya. Pasalnya, Surti Ladiana ditipu oleh pegawai bagian penjualan. Penipuan itu berawal saat Surti membeli mobil bulan Juli lalu melalui Yudi. Namun mobil yang dibeli tidak kunjung diterima. Sementara uangnya 418 juta rupiah telah disetorkan ke rekening perusahaan dan sebagian ke rekening Yudi. Yang kita digelapkan yaitu uang, yang mana total semuanya 418 juta. Yang menggelapkan itu adalah Yudi, karawan aktif dari Sukapajar yang ada di Petaran Madang. Jadi kita sudah melakukan prosedur hukum, kita melaporkan tindakan tersebut, tetapi dari Sukapajar tidak ada etikat ataupun solusi yang diberikan kepada kami sebagai konsumen. Ketika korban melaporkan kasus tersebut, perusahaan ini lepas tangan dengan alasan korban seharusnya bertransaksi langsung dengan perusahaan. Sedangkan Yudi, sang pegawai, sudah meringkuk di penjara karena dilaporkan korban. Jadi ini transaksinya itu, si konsumen ini bertransaksi dengan marketing kita, di mana transaksinya itu semuanya di store itu kerekening pribadi dari kiseles. Dan kita perusahaan sudah terlaporkan untuk hal ini. Dan pada saat informasi ini kita dapatkan, si konsumen sudah mengambil alasan korban dengan ini ya Pak. Ngambil bidang sekarang ini sudah dipoles, eh ya dipoles tak apa-apa. Negosiasi antara konsumen yang dirugikan dengan perusahaan tersebut tidak membuahkan hasil. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang. Terima kasih telah menonton!